Intro Kepala Kantor Rilih Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. Haji Mahyudin M.A. didampingi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak Dr. Randus Haji Muharram menghadiri launching Kampung Binaan Ceria dan Pembukaan Esteki Kampung Langsat Permai Kecamatan Bunga Raya Rabu 31 Maret 2021 bertempat di Masjid Baitur Rahim Kampung Langsat Permai Kecamatan Bunga Raya Siak Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Siak diwakili Sekda Kabupaten Siak Dr. Randus Arfan Usman MPD dihadiri juga oleh Kasih Bimas Islam Kemanak Siak Kecamatan Bunga Raya Amin Soiman SHMSI, Kekua Kecamatan Bunga Raya Harman SAG dan Kekua Kecamatan Sekabupaten Siak, Penghulu Kampung Langsat Permai Pujian Ta serta undangan lainnya Dalam tanggapannya Sekda Kabupaten Siak memberikan dukungan penuh dengan terbentuknya program Kampung Binaan Ceria yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunga Raya tersebut Kita memberikan dukungan yang penuhnya atas kegiatan ini dengan melaksanakan STQ dan sekaligus dengan launching Kampung Ceria ini Artinya ini adalah suatu program yang sangat baik untuk generasi kita ke depannya untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi di masa-masa yang sangat sulit ini terhadap generasi kita dengan berbagai tantangan, dengan narkoba dan berbagai-bagai kemajuan teknologi ini adalah salah satu cara yang paling tepat menurut kita kegiatan ini Sementara itu kebalakan terwilih Kementerian Agama Provinsi Riau mendukung terbentuknya Kampung Bina Ceria Program Kampung Bina Ceria merupakan salah satu program yang sejalan dengan program Kementerian Agama Tentu pertama kami ucapkan terima kasih ya karena Pak Sekda dan Pak Camat serta seluruh jajaran yang ada di sini sudah mendukung ya Kampung Ceria ini Tentu kita berharap ya karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati melalui Pak Sekda bahwa Kampung Ceria ini adalah harapan masa depan ya masyarakat di sini Kenapa? Karena kita dihadapkan oleh tantangan yang sangat luar biasa terutama narkoba ya yang tadi sudah kita sampaikan karena itu tentu sinergi masyarakat yang ada di sini untuk mengerakkan Kampung Ceria ini tentu sangat kita harapkan kami yakin dan percaya dengan sinergi yang baik apa yang sudah kita launching hari ini akan bisa tercapai Kampung Bina Ceria bertujuan untuk terwujudnya masyarakat agamis, masyarakat yang taat beragama Alhamdulillah dengan di loncengnya Kampung Bina Ceria ini kita pengen enam hal yang tadi itu kita ingin habis atau hilang sehingga kita ingin lahirnya sebuah masyarakat yang agamis, masyarakat yang taat terhadap agama ada pun produk-produk yang kita lakukan nanti kita ingin dengan kondisi sekarang kita nanti kepada kelompok-kelompok masyarakat kita akan datang terhadap kelompok-kelompok pengajian baik ibu-ibu dan remajaannya nanti sehingga dengan kondisi seperti itu kita berharap memberikan pemaham dan pengetahuan tentang keagamaan sehingga kita memang berharap mereka menjadi pengenuh agama yang taat sehingga lahirlah bunga raya yang menjadi sebuah harapan kita bunga raya yang mahir berseri tadi yaitu orang yang bertakwa di sisi Allah SWT terima kasih telah menonton!